Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ya jadi bukan hanya untuk Jumat malam Sabtu Jadi selama kajiannya online Kita akan membahas Kitab Al-Fatihah 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 Isinya adalah Mutiara-Mutiara Hikmah Mutiara-Mutiara Hikmah Kita akan bahas secara ringkas Ya ringkas dan cepat Dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat awam Ya kita ini yang awam-awam Karena kalau kita mau bahas untuk tingkatan ulama Ya kita ini orang awam Ya kita ini orang Orang awam Jadi yang kita akan ambil terapan dari Al-Fatihah Untuk kita-kita yang Yang awam Sehingga kita bisa mendapatkan Ya ilmu-ilmu yang bisa langsung kita amalkan InsyaAllah nanti setelah belajar ini Bareng-bareng Kita bisa langsung mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Sehari-hari Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik Sehingga nanti kita bisa memberikan manfaat Yang lebih banyak kepada masyarakat Karena Sabda Nabi Muhammad SAW Khairun nasi anfa'uhum linnas Manusia yang terbaik itu yang paling banyak Manfaatnya bagi masyarakat yang lain Bagi orang banyak Dan kita tidak bisa memberikan manfaat yang banyak Kalau kita tidak punya ilmu yang banyak Semakin punya ilmu yang banyak Dengan niatan yang baik InsyaAllah kita bisa memberikan manfaat Sebanyak mungkin kepada umat manusia Bahkan kepada makhluk Allah yang lain Karena Islam itu Mu'amalahnya bukan hanya mu'amalah kepada manusia Hubungannya bukan hanya hubungan sosial kepada manusia Tapi ada hubungan dengan benda-benda di sekitar manusia Dengan pohon Dengan ikat Dengan air Dengan udara Dan lain sebagainya InsyaAllah Berkah dari ngaji kitab Al-Hikam ini Kita diberi Allah kekuatan Taufik Untuk jadi orang yang manfaat Dimanapun kita berada Amin Allahumma Amin Nah untuk Teman-teman santri Saya mau bilang anak-anak saya Saya kelihatan tua nanti ya Biasanya kalau di pondok pesantren itu kan Pimpinan atau pengasuhnya kan Bilangnya yang abuya gitu kan ya Nah nanti jadinya saya abuya novel Kan gak enak Saya udah biasa mas novel kok ya mas Mas novel Jadi untuk Teman-teman santri semua Apa namanya Saya panggil teman-teman Kenapa Ya ini gak usah dicontoh sama yang lain Ini Memang saya untuk diri saya sendiri Saya Teringat Nabi Muhammad SAW itu Kalau manggil Murid-muridnya Ashabi Sahabat-sahabatku Ya Rasul Manggilnya Ashabi Sahabat-sahabatku Dulu para sufi Juga kalau Berguru Kepada Ulama Itu Nyebutnya Sohibtu Ya aku Terus Menemani Fulan Guruku Memang gurunya Tapi kalimat Yidpapi Aku menemani Ya aku bersahabat dengannya Maka saya lebih suka Manggil Antum semua teman-teman Nah Teman-teman santri Saya akan lihatnya ini Kebanyakan nanti Ke arah kamera Karena yang Yang disono ini Di dunia maya ini Jumlahnya lebih banyak Dari kalian Sorry ya Kamian kan cuman 10 orang Yang di luar sana Harapan saya Miliaran Ya Miliaran bagaimana kau bisa Habib iya Karena video ini Terus berjalan Ya Terus berjalan Terus Saya tidak berbicara Untuk orang yang hidup saat ini Tapi Saya niat bicara Untuk siapapun Yang hidup Dimanapun dan kapanpun Termasuk Yang hidup di alam barzah Eh Saya juga ingin Yang di alam barzah mendengar Apa yang saya Sampaikan Jadi kalau nanti Bagus Manfaat Beliau-beliau senang Gitu kan ya Beliau-beliau senang Syukur-syukur Saya dari alam sana didoakan Sehingga ilmunya Jadi manfaah Ilmunya jadi Barokah Ikhwanir Rahimahumullah Pemirsa dimanapun Ada yang berada Kita akan belajar Hikmah yang pertama Ya Hikmah yang pertama Dari kitab Al-Hikam Min alamatil iktimadi alal amal Nukson rojai Indah wujudis zalam Ya Min alamatil iktimadi alal amal Nukson rojai Indah wujudis zalam Min Alamah Salah satu tanda Al-Iktimad Al-Amal Bersandarnya Seseorang Pada Amal Bersandarnya Seorang pada Perbuatan Yang Baik Bersandarnya Seorang kepada Usaha Min alamatil iktimad Al-Amal Nukson rojai Indah wujudis zalam Berkurangnya Rasa harap dia Al-Rajak Ya Kepada Allah ta'ala Indah wujudis zalam Ketika Dia Tergelincir Ketika Ada Ketergelinciran Ya Melakukan kesalahan Kemudian Menjadi Berkurang harapannya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu terjemahannya Sekarang kita akan Bahas Nomor satu Min alamat Ya Min alamah Salah satu tanda Berarti Tandanya Bukan cuma satu Jangan Salah Ciri Ciri Orang yang Bersandar Pada amal Itu bukan hanya Satu Tapi ada Banyak Nah diantaranya Adalah Dia Memandang Remeh Orang lain yang Tidak punya amal Seperti dia Jadi kalau dia misalnya Ahli sholawat Kok lihat ada orang yang Tidak ahli sholawat Terus dia Mengicinkan sebelah mata Meremehkan Nah ini berarti orang tadi Bersandar pada Amal Itu salah satu Di antaranya Nah tapi yang disorot oleh Ibn al-Qa'illah Adalah sesuatu yang Sangat lembut Sesuatu yang Tidak kasat mata Sesuatu yang Tidak kelihatan Apa itu Yaitu Rasa harap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu hilang Ya berkurang Bahkan sampai hilang Jadi putus asa Gara-gara dia berbuat Kesalahan Ya gara-gara dia berbuat Kesalahan Insya Allah kita akan bahas Waktunya unlimited Jadi yang mau ngopi Siapkan kopinya Ya ini sudah disiapkan kopi Buat saya Yang mau ngeteh Siapkan tehnya Yang mau minum air putih Siapkan air putihnya Ini sebetulnya Bukan air putih ya Air benih ya Kalau air putih itu Susu Nah ini air bening Tapi biasanya air bening Ya sebutannya Air apa itu Mineral ya Suwani rahimah Min alamah Tila iklimat Salah satu tangga Seorang bersandar Pada amal Ada banyak pelajaran Dari kalimat ini Ya ada banyak pelajaran Dari kalimat ini Pelajaran yang pertama Adalah Orang itu Harus Beramal Makanya disebutkan Tapi jangan bersandar Sama'ah Amal Berarti orang harus Beramal Amal apa Ya amal soleh Amal soleh Bukan amal yang lain Yang dimaksud disini Adalah amal Amal soleh Hal-hal yang Baik Harus banyak amalnya Karena itu Kalau kita simak Dalam Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah kalimat iman Pasti ada kata-kata Amal Soleh Orang-orang yang beriman Dan beramal Beramal soleh Amal soleh itu adalah Sesuatu yang harus Dilakukan oleh seorang hamba Untuk mengunik kewajibannya Dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Ibaratnya begini Dalam kehidupan ini Ada yang namanya Hakikat Ada yang namanya Syariat Ada yang namanya Hakikat Ada yang namanya Syari Syariat Pada hakikatnya Contoh nih ya Rezeki Ya Rezeki itu Akan sampai kepadamu Baik kamu itu Usaha Ataupun tidak usaha Baik kamu usaha Ataupun tidak Usaha Rezeki akan sampai Kepadamu Itu hakikatnya Hakikat itu tempatnya Dimana Di hati Hakikat tempatnya Di Di hati Tapi syariatnya Kalau kamu mau Dapat rezeki Syariat mengatur Aturannya Aturannya apa Pagi kamu bangun Pagi kamu Sholat subuh Pagi kamu Baca dikir Pagi kamu Jangan tidur Kemudian kamu Susun perencanaan Kamu bekerja Keluar Cari nafkah Kalau emang kerjanya Di pasar Ya ke pasar Kalau kerjanya Di mal Ya ke mal Kerjanya di kantor Ya ke kantor Berangkat dengan semangat Kemudian kalau saya Tidak ngantor Saya tidak ngemal Untuk siapapun Yang mau di mal Mau di kantor Mau di pasar Ya kan kita bisa Buat pekerjaan banyak Mungkin dia Tidak punya kerjaan Katanya pengangguran Tidak punya kerjaan tetap Ya pengangguran Bukan berarti Tidak bekerja Kan bisa bergerak Ya bergerak kamu Kata orang Jawa Itu kalau Alharokah Barokah Ya kalau Bergerak Itu nanti Berkah Itu orang Jawa Atau bahasa Arab Itu Bahasa Arab Ya Yang kemudian Bahasa Jawanya Obah Mamah Obah Mamah Alharokah Barokah Kalau mau bergerak Nanti berkah Yang mau bergerak Nanti berkah Tapi Dalam bahasa Jawa Obah Mamah Mau bergerak Kamu nanti bisa Makan Ini namanya syariat Kalau kita Mau menghasilkan Buah Pohon kita Mau ada buahnya Ya disirami Ya disirami Kemudian kasih pupuk Dirawat Dijauhkan dari Hama dan lain sebagainya Nanti buahnya akan Bagus Ini namanya syariat Nah kalau kamu Pengen punya Anak gitu ya Syariatnya nikah Enggak nikah Kalau pengen punya anak Itu Mas Suroto Pengen punya anak Pengen punya anak Tapi kalau enggak nikah ya Gimana Mas Suroto Anak bungut bisa Yang lain Ini maksudnya Anak biologis Betul-betul Nasabnya Nyambung Gitu ya Gimana caranya Ya nikah Dengan nikah Nanti anaknya Itu anak yang Halal Anak yang Yang sah Anak yang betul-betul Dalam proses Sesuai syariat Syariat Mau kenyang Syariatnya apa Ya jangan lapar Ya mau kenyang Syariatnya jangan lapar Bagaimana biar enggak lapar Ya kamu ketika lapar Ma Makan Ya kamu makan Jadi makan ini Syariat Biar ke Kenyang Hausnya biar hilang Syariatnya apa Mi Minum Saya mau pergi Ke Kalimantan Biar cepat Syariatnya apa Naik Kendaraan Ya kendaraannya apa Biar cepat Naik pesawat Ini namanya syariat Tapi kalau ada orang bilang Saya mau ke Kalimantan Saya mau ke Sumatera Saya mau ke Amerika Saya mau ke Inggris Saya mau ke Mekah Saya mau ke Madinah Saya cuma ngomong doang Gitu ya Dia enggak ada Perjalanan yang ditempuh Ya Sambil dia mengatakan Wallah kalau mau nyampaikan saya Ya bisa saja Saya sampai di sana Ya tiba-tiba saya sampai di sana Ini namanya ngelamun Ya namanya malah Melamun Ini menyalahi syariat Syariat Syariatnya dia harus Menempuh perjalanan Dia harus menunggangi Kendara Kendaraan Nah dalam bisnis Ya kendaraannya Ya macam-macam Dengan orang mulai bekerja Orang mengiklan Ya itu semua namanya Kendaraan Tapi untuk hasil Nah itu hakikat Hakikatnya itu yang tahu Ya Gimana kapan sampainya Gimana cara sampainya Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya Allah yang bisa Nyampaikan Hanya Allah yang bisa Membatalkan semua Semua itu Ini secara umum Kehidupan seperti Seperti itu Begitu pula Surga Kira-kira pengen masuk Surga Ya jangan pakai Kira-kira ya Semua orang hidup ini Kalau ditanya Ya pengen masuk Surga Pengen masuk surga Saya pengen masuk surga Dan seorang mu'min Memang harus pengen Masuk surga Surga itu Jamuannya Allah ta'ala Untuk orang-orang yang beriman Surga itu adalah Hadiahnya Allah Untuk orang-orang yang beriman Dan beramal Allah sudah siapkan Tempat dimana Allah Menyenangkan hamba-hambanya Tempat Allah memuliakan Hamba-hambanya Namanya jannah Maka kita harus senang Sama surga Kalau kita gak senang Sama surga Berarti gak senang Sama jamuannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita harus takut Sama neraka Karena tempat Allah mensiksa Allah mengadab Allah menunjukkan Marahnya Allah menunjukkan Hukumannya Kita harus takut Sama neraka Harus takut Sama neraka Tapi kita ini Kalau mau jujur Kelompok gak jelas Kita ini Kalau mau jujur Pemirsa ya Kita ini kelompok Gak jelas Sama surga Ya Dibanding Ya Paham tuh ya Sama kenehmatan duniawi Kau yuk Rasu-rasu ini Lebih senang kenehmatan duniawi Saya pengen masuk surga Belum pengen Mungkin dia Sekedar ucapan Kau pengen tuh Pengen Lain itu ya Saya takut neraka Sama kore api Takut menghindari kore api Bilang takut neraka Tapi ternyata kita ya Nyebut Ya Allah Samatkan saya Dari siksa api neraka Rasanya biasa-biasa Saja gitu Bukan seperti orang Yang benar-benar tak Takut Ya memang kelas kita Lagi disitu Ya gak apa-apa Alhamdulillah Kalau sudah bisa Dilisan Mungkin Ada waktu-waktunya Hatinya merasa pengen Hatinya merasa takut Ya ada Waktu-waktunya Kita syukuri itu Alhamdulillah Sudah bisa seperti Seperti itu Naudubillah min dalek Ada orang yang gak peduli Udah pokoknya Sama hidup Ntar nge-surgan Raka gak ngurus Ini Naudubillah min dalek Gak boleh Seperti itu Harus punya tujuan Tujuan saya surga Tujuan saya jannah Kenapa di surga Disitu ada Nabi Muhammad Kenapa kamu ke surga Disitu ada Ambiya wal mursalin Kenapa kamu ke surga Disitu ada Orang-orang yang soleh Dari zaman dahulu Sampai akhir Akhir zaman Kenapa kamu masuk ke surga Karena disitu Allah akan menunjukkan Kasih sayangnya Yang luar Luar biasa Kenapa masuk ke surga Disitu nanti Saya diizinkan Melihat Allah Dengan cara Kefiah Bagaimana Hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya beriman kepadanya Itu ada semangat Untuk masuk surga Nah setelah semangat Masuk surga Nanya Caranya bagaimana Nah caranya bagaimana Masuk surga Caranya adalah Iman dan amal Soleh Ada orang amal soleh Yang gak iman sama Allah Ya gak bisa Ya Harus iman dan amal Amal soleh Amal soleh Dan amal solehnya yang banyak Tiap hari Tiap saat Maksudnya tinggalkan Amal soleh yang banyak Maksudnya tinggalkan Amal soleh yang banyak Itu syarat Kendaraan Untuk masuk surga Harus dilakukan Nah cuman Ada satu peraturan Ya biar orang gak sombong Allah buat peraturan Kadang orang ini kan sombong ya Oh saya udah Solatnya banyak Gak seperti fulan Gak seperti fulana Misalnya ini ahli tiki Gak seperti fulan Gak seperti fulana Saya ahli sedekah Gak seperti fulan Gak seperti fulana Saya ini ahli kiraatul quran Gak seperti fulan Gak seperti fulana Kalau yang itu-itu kan Ya Dikirnya sedikit Maji aja Gak pernah Blablabla Sombong Merasa dia ini Dengan semua solatnya Dikirnya dan sebagainya Dia akan masuk Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ditegur oleh Allah Ta'ala Lewat risa Nabi Muhammad S.A.W Tidak ada orang yang akan Masuk surga dengan amalnya Orang masuk surga berkat Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kamu jangan sombong Kamu memang disuruh Amal yang banyak Tapi amal itu bergantung Diterima Atau ditolak Contoh gini loh Enaknya ngomong sama Ya tapi ini santri-santri Ini kan sebagian Ada yang sudah menikah Kan Pompas Aroto kan Unik gitu ya Ini santrinya Ada yang sudah menikah Dan kebanyakan belum Tapi pengirsa di sana kan Banyak yang belum menikah Ya Atau mungkin Ada yang sudah pernah menikah Punya nikah lagi ya Punya nikah lagi Ini kalau dibuat Contoh ini Pernikahan ini Mungkin Apa namanya Masuk Kata masuk gitu ya Ini cocok Bisa diterima gitu Tapi kalau bab yang lain Saya bawakan Ayat-ayat Allah Bawakan hadith Mungkin pada Puyang-puyang di sini Maksudnya apa Nggak nyampe dan lain Sebagainya Jadi saya mau ambil Contoh lewat Bernie Pernikahan Ada satu orang Menglamar Seorang wanita Yang sholiha Cantik jelita Mas Agus Ya kau langsung Amin Masya Allah Ceritanya belum selesai Mas sabar Dulu Jangan kamu amini dulu Simak ceritanya Sampai akhir gitu Ini Mas Agung Di belakang itu juga Keliatannya senyum-senyum Wah itu saya Itu saya Ya Memirsa Seorang Wanita Yang sholiha Cantik jelita Idaman Banyak pria Kebetulan Ada pria Kaya raya Tampannya Luar Biasa Kaya raya Tampannya luar Biasa Dia ngomong Itu Akan saya Sunting Gak mungkin Saya ditolak Maka untuk Untuk diterima Pria Tadi bawa Apa namanya Uang 10 miliar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bawa Berapa Mas Agus 10 miliar 10 miliar Kemudian Dia bawa Mobil Ferrari Yang terbaru Masya Allah Ini bukan Eklan Bukan Yang terbaru Kemudian Dia bawa Intan Berlian Yang beratnya Itu Kira-kira 5 ons Wah Pol Pol Polan Ya Dia Pede Pasti Di Saya akan Saya akan menjadi Suaminya Datang bawa semua itu Menemuin calon mertua Bapak Ibu Saya datang ke sini Untuk melamar Putri Ibu Untuk saya jadikan Istri Saya punya perusahaan 300 di seluruh Indonesia Dan semuanya itu besar Kemudian di luar negeri Saya punya 100 perusahaan Dan semuanya besar Nah ini Untuk sekedar Tanda kenal Sekedar Tanda kenal Ini belum Lamarannya Belum Sekedar Tanda Kenal Saya akan Berikan Ini Uang 10 miliar Mobil ini Intan ini Untuknya Boom Silaturahim Masya Allah Kira-kira layak Tidak diterima ini Orangnya baik Layak Tidak diterima Layak Layak banget Bukan cuma layak Layak banget Diterima Sangat layak Diterima Tapi Orang tadi Ada kesombongan Orang tadi Ada kesombongan Yang terbaca Oleh calon Mertua Sementara Calon mertuanya Ini Seorang pria Yang soleh Yang gak Beda-bedakan Antara orang Yang punya Harta banyak Ataupun orang Yang gak punya Harta banyak Maka dia Mengatakan Terima kasih Atas semua Tawarannya Atas kedatangannya Terima kasih Tapi mohon maaf Saya belum bisa Menerima Lamarannya Saya mau nanya Kira-kira Jadi nikah gak Insya Allah gak jadi Yang ditolak Sama perempuan Tadi gak Gak jadi Ditolak Nah coba bayangkan Ada orang Bawa sholat yang banyak Memang syaratnya Begitu Dia bawa sholat yang banyak Bawa puasa yang banyak Bawa likir yang banyak Dia bawa sodako yang banyak Dia pede Aku nanti masuk surga Nah ternyata Di alam kubur Dibuka rapotnya Sama malaikat Nah ini kamu Habis sholat Sombong nih Kamu toleh yang kanan Lu sholat Bebat dari dia Ini kamu dengan sedekahmu Nyombong nih Kamu dengan ini Jadi ini semua Allah gak terima Sholat kamu gak diterima Sedekah kamu gak diterima Ini gak diterima Jadi mohon maaf ya Kamu belum bisa Mendapatkan Nikmat kubur Berarti dapat apa itu Siksa kubur Na'udhu billah Amin Amin dalik Di tangannya Allah Ta'ala Jadi masalah Hak menerima Hak menolak Itu ada di tangan Allah Ta'ala Bukan Semua mau kita Saya pasti surga Bukan semua mau kita Kenapa ini Allah tetapkan seperti ini Agar tidak ada manusia Yang menyombongkan diri Dengan amalnya Kepada siapapun Dan apapun Bahkan sama Binatang yang Dipandang rendah Itu pun gak boleh Menyombongkan diri Kita masih ingat Sayyidina Uwes Al-Qarani R.W Ketika beliau Merawat ibunya Sehingga tidak bisa bekerja Karena harus terlalu Mendagai ibunya Sayyidina Uwes Al-Qarani Akhirnya Demi Menemani ibunya itu Dia Ambil makanan Ya perlu diingat ya Ini makanannya Orang-orang dulu Di tanah Arab sana Diaman ini Makanannya adalah Roti Sampai sekarang Makanan pokoknya Roti Nah rotinya ini Roti gandum Roti sehat ya Roti gandum itu Roti sehat Nah biasanya Lebih tahan Tahan apa Lama Nah kalau Kan agak keras tuh Kalau dipotong itu Ada sisanya Nah ini sisa-sisa yang Dibuang di sampah itu Yang dicari Uwes Al-Qarani Roti Allah Dan sisa-sisa Di sampah itu Jangan dipandang ya Seperti sampah Sampah kita Itu enggak ya Di sampah itu Paling tercampur Sama pasir itu Nanti diambil Dibersihkan Kemudian dimakan Suatu hari lagi Mencari Sisa-sisa roti Di tempat sampah Sina Uwes Al-Qarani Ada anjing Juga ikut cari disitu Sekor anjing Nah anjingnya itu Agak gaya Jangan bilang Saya mirip loh ya Sina Uwes Al-Qarani Disalak-salak gitu ya Anjing menyala-nyala Kalau kata orang Orang sulut Jeguk-jeguk gitu ya Anjingnya Nah ini kalau katanya Bahasa Indonesia Yang baik dan benar Anjingnya menyala Nyala Kok kurang Iya Menggong-gong tuh Menyala juga loh Iya Menyala Iya Menggong-gong Iya Tapi kalau Jeguk itu kok Rasanya lebih Ya Maaf Mersa Saya kan orang Solo Asli Jadi suka dengan bahasa Bahasa Jawa Seneng Salah satu Tanda Kalau saya cinta Sama Kota Solo Saya cinta bahasa Jawa Ya Kalau lari Solo Ya sakit Bosoh Insya Allah Sekedit-segedit Kalau aku pun Masya Allah Ini pun kata Yang putih ini Sudah Pak Banyak Nanti kalau selanjutkan Bahasa Jawanya When I Talk To you With English And With Arabic And with Java You will not understand Because Because my English Very bad Ya kan Daripada nanti Salah-salah Kan lebih baik Kembali ke bahasa Yang dipahami Semua Semua orang Pemirsa Dimanapun ada Kembali pada kisah Was Al-Qurani Jadi anjingnya ini Menyala-nyala Ya Kalau menggong-gong Itu lebih kepada Dia sendiri Menggong-gong Kalau menyala-nyala itu Kalau saya Dulu belajar Bahasa Indonesia ya Untuk Menggong-gongi orang Gitu loh ya Menyala Nyala gitu Bahasa Jawanya Jegup gitu Jegup itu anjingnya Hasilnya apa Sehingga Was Al-Qurani Gak marah Gak mengatakan Saya Was Al-Qurani Saya Abdul Tabi'in Kamu anjing Mindir Gak begitu Tapi lo mengatakan Pada anjing tadi Anjing Kamu cari makan Di situ ya Saya tak cari makan Di sebelah sini Tempat ini cukup Untuk kita berdua Kamu di sana Saya di Di sini Tolong jangan Menyalak Nyalak Nanti Saya ini gak tahu Saya atau kamu Yang lebih baik Nanti kalau udah Masuk surga Saya baru tahu Kalau saya lebih baik Dari kamu Masya Allah Sina Was Al-Qurani Sama anjing saja Menghormati Gak ada perasaan saya Lebih hebat Ini yang dituntut Dari setiap muslim Dari setiap mu'min Ketika berinteraksi Dengan siapapun Hatinya harus begitu Ya Hatinya harus seperti Seperti itu Nah Makanya Dibuat Yang urusan amal ini Diterima atau tidak Bukan di tangan malaikat Amal ini diterima atau Ditolak Itu bukan di tangan siapapun Tapi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Biar manusia Tidak Sombong Dan tidak bergantung pada Amalnya Harus selalu bergantung pada Allah ta'ala Jadi amalnya banyak Saya mengatakan Ya Allah Tolong diterima Ya Allah Tolong diterima Ya Allah Jangan ditolak Karena itu kalau kita lihat Para wali Allah Kita lihat orang-orang yang soleh Itu amalnya Kalau dibandingkan dengan kita Saya tidak masuk akal kita Ada orang yang nanya Pak saya Ustaz Apa mungkin Satu hari orang bisa Salat sunnah Sibu rokaat Seperti Sayyidah Rabi Ala Adawiyah Sayyidina Ali Zainal Abidin Asadjah Cucuk Nabi Muhammad Apa bisa orang satu hari Salat sunnah Sibu rokaat Kok tidak masuk akal saya Ya kalau saya jawabnya Simple Akal kita tidak masuk Kalau akalnya orang-orang yang beriman Masuk Ya begini Ada Orang yang Perjalanan Naik mobil misalnya Dari Solo ke Jakarta Tiga jam Ada yang bilang Wah tidak masuk akal Tiga jam Kalau akal kamu tidak masuk Soalnya mungkin kamu naik mobil Yang kecepatannya 70 km per jam Kalau dia lagi balapan Naiknya Ferrari Mungkin bukan tiga jam Bisa lebih cepat dari Dari itu Ya bisa lebih cepat dari Dari itu Karena mobilnya ya berbeda Speednya ya berbeda Nah orang-orang Solo ini kan latihan terus Waktunya memang hanya untuk itu Makanya kalau kita lihat Orang-orang Solo seperti Sejak satu hari Solat sunahnya seribu rokaat Sayyidatuna Robil Adawiyah Satu hari solat sunahnya seribu rokaat Dan itu masih nangis terus Nangis Ya Allah Selamatkan aku dari siksa aku neraka Ya Allah Selamatkan aku dari siksa aku neraka Itu masih nangis takut sama neraka Sedikit pun bersandar pada amal Amal solehnya Sedikit pun tidak Jadi tidak bersandar sama amal solehnya Mengatakan Ya Allah saya sudah sholat begini Saya sudah begini Enggak Tapi beliau-beliau takut sama neraka Dikatakan nih Ini pemerintah saya nih Kisah ini akan sulit Anda temukan Ini simak kisah yang saya sampaikan nih Waktu masih kecil tuh Sayyidatuna Ali Zainal Abidin Sama api neraka Masih kecil Nah disampingnya ada ulama besar Ulama tadi kena Kenanya Kenapa kamu nangis Kok seperti ini nangis kenapa Kok kamu takut sama neraka Kenapa Kamu ini kan Anak kecil Anak kecil kan Gak punya dosa Belum balik tuh Gak punya Gak punya dosa Jadi Kamu Jangan nangis takut sama neraka Jawabannya Cucuk Nabi ini jawabannya Jawabannya Maaf Saya Tiap hari Lihat ibu saya Masak Dan kalau ibu saya Masak tuh Kalau buat kayu bakar Untuk menghidupkan Api yang besar Itu yang dipakai Kayu yang kecil Ambil kayu yang kecil dulu Kalau coro jani pun Cerdek gedi gitu ya Untuk jadi koreknya Yang kecil ini yang diambil Nanti untuk menghidupkan Yang besar Saya takut nanti Kalau di akhirat Saya jadi Kayu yang kecil itu Untuk menghidupkan Api neraka Masya Allah Ini terus Ibadahnya Besar gitu ya Karena takut sama neraka Pengen masuk surga Sandarnya sama Allah terus Bersandar sama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah orang-orang Yang bener Jadi gak bersandar Sama amal solehnya Gak bersandar sama amal Amal solehnya Bersandarnya sama Allah ta'ala Ini poin yang pertama Poin yang kedua Bersandar pada usaha Itu sumber Kehancuran dan putus asa Bersandar pada usaha Itu sumber Kehancuran dan putus asa Berusaha itu Harus maksimal mungkin Tapi bersandar Menggantungkan diri pada Usaha tadi Mengandalkan usaha tadi Itu sumber kehancuran Dan menyebabkan orang putus Asa Contoh Ya misalnya Ada orang Dia punya target Dalam satu bulan Tokonya ini bisa Menghasilkan penghasilan Sebesar 500 juta Misalnya Akhirnya dia menyandarkan diri Pada usahanya Dia panggil Pakar iklan Ya Kemudian Desain Desainer ruangan Kemudian dia Pilih produk-produk yang bagus Pakar online Semua Dia lakukan Ternyata Tokonya sepi Online gak laku Offline gak laku Akhir bulan Bukan dapet 500 juta Untuk bayar karyawan Saja dia gak bisa Akhirnya apa dia Pegang Apa tepuk jidat Kata orangnya Kemudian dia stress Gimana ini Kok seperti ini Putus asa Udah kamu pasang iklan lagi Wah udah percuma Putus asa Saya pasang iklan juga Apa namanya Hebat Ternyata gak bisa begini Gak bisa begini Ini karena dia bersandar pada usahanya Beda dengan orang yang bersandar pada Allah Ta'ala Dia akan usaha semaksimal mungkin Ketika tampak tanda-tanda Kegagalan Akhir bulan kok minus Akhir bulan kok minus Maka dia gak peduli dengan minusnya Justru dia akan semakin mengejar Ini berarti doa saya kurang kenceng ini Ini iklan saya kurang kenceng ini Ini produk saya Berarti kurang menarik Ini desainnya berarti kurang pas Desainnya kurang bagus Berarti harus saya perbaiki Dia akan cari kekurangannya Dia akan terus optimis Dia akan terus optimis Karena dia tidak bersandar kepada usahanya Dia bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia minta terus Ya Allah Ya jadikan aku mendapatkan rezeki Di bulan depan Secara dohir Lebih banyak ya Terima kasih atas Engkau kasih saat ini Dan aku minta lebih banyak lagi Ya Allah Optimis terus Kenapa? Karena dia punya Allah Sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dicontohkan oleh Ibunya Nabi Ismail Alayhi Salam Ibunya Nabi Ismail Alayhi Salam Ketika Beliau itu Kehabisan air Dan Nabi Ismail Nangis Bayi Masih bayi nangis Luar biasa ini ya Butuh minum Maka syariatnya Ibunya Nabi Ismail Cari air Gak syariatnya Lohir Kemudian cuman Udah pasrah lah Nanti kalau mau dikasih air Sama Allah ya Dapet Kalau gak dikasih Gak dapat Kan gak begitu Yang diceritakan bagaimana Menjalankan syariat Walaupun secara Dohir tidak ada air Padang pasir Gak ada air Dan gak ada manusia Gak ada yang akan nolong Tapi usahanya Gak berhenti Kenapa gak berhenti Meskipun secara kasar mata Gak ada yang akan menolong Gak ada yang akan memberi air Dan tidak ada air Gak akan ada musafir lalu Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Cari tempat yang tinggi Biar bisa lihat Di kejauhan sana Ada orang Gak kira-kira Yang secara ilmu saat itu Tidak mungkin ada orang Yang akan terlihat Ke bukit sofa Lari dilihat Gak ada Lari ke marwah Marwah dilihat Gak ada Balik ke sofa Sofa gak ada Lari ke marwah Gak putus asa Selalu muncul harapan Mudah-mudahan Allah akan munculkan orang di sana Mudah-mudahan Allah akan Beri saya solusi di sana Mudah-mudahan Allah akan kasih saya Mudah-mudahan terus begitu Karena bersandarnya pada Allah Ta'ala Akhirnya Allah kasih Sesuatu yang gak masuk akal Apa itu? Rezekinya bukan dari manusia Yang bawa air Tapi rezekinya langsung Dari Allah Ta'ala Allah munculkan air Dari bawah dasar bumi Muncul secara jernih Di kaki putranya Yaitu Nabi Ismail Alaihissalam Ini orang bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah orang yang bersandar pada Allah Baik dalam usaha bisnis Dalam kegiatan sehari-hari Dan dalam amal soleh Dia tidak akan menyombongkan diri Dia akan selalu optimis Dia akan selalu Menjadi orang yang penuh semangat Dalam menempuh kehidupan Ikhwanir Rahimahkum Allah Meskipun demikian Orang-orang yang beramal Ini Maha sayangnya Allah Maha pemurahnya Allah Maha cintanya Allah pada hamba-hambanya Meskipun hak menerima Dan menolak itu di tangan Allah Ta'ala Dan amal kita ini Sebetulnya gak ada artinya Ya gak ada artinya Tapi coba kita lihat Dalam surat An-Nahl ayat 32 Ya kalau coba kita lihat Surat An-Nahl ayat 32 Dikatakan disitu Surat An-Nahl ayat 32 Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat Jadi ada malaikat itu kan Malaikat Israel Itu kan bertugas Untuk mencabutnya Nyawa Malaikat Israel itu punya tim Makanya sebut malaikat Bukan malak Kalau malak satu Malaikat Ya Malaikat Israel punya Punya tim Tim mencabut nyawa Dan nanti insya Allah Anda akan ketemu Ya nanti Anda akan ketemu Tapi insya Allah ya Setelah umurnya panjang semua Ya panjang umur Saya tawal afya Tapi pasti Ya nanti akan ketemu dengan Timnya malaikat Israel Nah kalau kita ini Orang yang baik Dalam pandangan Allah Ta'ala Dengan kita buktikan Selalu berbuat yang baik Apa kata Allah dalam Al-Quran Orang-orang yang diwafatkan oleh Malaikat Tuyibin Dalam keadaan baik Huslul khutimah Dalam keadaan apa? Baik Malaikatnya berkata Ya puluna Malaikatnya berkata Salamun alaikum Ada yang menafsirkan Kalimat Salamun alaikum Itu ketika rohnya akan dicabut Malaikat yang ngomong Selamat buat kamu Kamu ahlul jannah Ya tempatmu di surga Kamu akan bahagia Salamun alaikum Insya Allah kita semua dapat itu Amin Allahumma amin Ya Dan begitulah keluarga kita Orang tua kita Pasangan hidup kita Anak keturunan kita Sahabat kita Teman-teman kita Orang yang berbuat baik kepada kita Orang menitipkan doanya kepada kita Insya Allah semuanya Muslimin wal-muslimat Dapat yang seperti itu Amin Allahumma amin Salamun alaikum Salamun alaikum Salamun alaikum Kata malaikat Nah kemudian Kalimat yang kedua Udkhulul jannata Bima kuntum ta'amalun Ya Malaikat nanti akan mengatakan Atas perintah Allah Ta'ala Ketika Sudah berada Di depan pintu surga Udkhulul jannata Masuklah kalian semua Ke dalam surga Bima kuntum ta'amalun Berkat Apa yang pernah kalian amalkan Di dunia Jadi walaupun masuk surga itu Allah yang masukin Berkat rahmatnya Allah Atas persetujuan Atas pengabulan Dari Allah Ta'ala Tapi Allah Tidak pernah melupakan Amalnya orang-orang yang baik Dipuji sama Allah Allah tidak mengatakan Masuklah surga Karena aku Tidak 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 Amal dulu di dunia Sama Allah dipuji Itu amalnya Sama Allah amalnya Dipuji Usahanya dipuji Nah ini membuktikan Bahwasannya Amal soleh itu penting Untuk dilakukan Ya dan harus Dilakukan Tapi kita Tidak boleh bersanda Nah ini Salah satu Hikmah dari Hikam Yang Hibnata Allah Hikmah yang pertama Nah dan sebagai penutup Sebagai penutup Tadi dikatakan Kita mau tahu nih Kita termasuk orang Yang bersandar pada amal Atau betul-betul bersandar Sama Allah Karena perintah Allah Kul huwa Allah Wahad Allah Katakan hanya Allah Yang Maha Esa Dan Allah Tempat bergantungnya Segala sesuatu Allah ini semua Bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita termasuk orang Yang bergantung sama Allah Bersandar sama Allah Betul-betul hanya Minta pada Allah Kita usaha Tapi kita minta Dalam hati hanya pada Allah ta'ala Tidak mengandalkan usaha kita Atau sebetulnya Kita ini bersandar sih Sama usaha kita Bersandar sama amal kita Kita yang mana Orang-orang soleh Meneliti itu Ibnu Attaillah Rahimahullah Ngasih Salah satu Ciri-ciri Orang yang bersandar Pada amal soleh Kalau sekarang ada Orang mau tahu Kena positif covid Atau negatif Itu kan ada Ada alat tesnya ya Baik apa Dengan swab Dengan tes antigen Dengan BCR Dan lain sebagainya itu Nah ini kira-kira kita mau tahu Kita ini positif bersandar Atau negatif bersandar Positif bersandar Atau negatif bersandar Cara mengukurnya adalah Ketika kita terjurumus Pada kesalahan Atau kalau dalam bisnis ini kita Masuk dalam jurang kegagalan Itu kita menjadi pesimis Harapannya berkurang Atau semakin optimis Kalau semakin optimis Begitu tergelincir Ya Ada Orang soleh itu Kok sholat subuhnya Ya orang soleh kan juga bisa Tertidur gitu ya Tertidur dia Terlambat Dia marah sama Perdirinya Dan marah sama syaitan Dia bersandar sama Allah Ta'ala Ya Allah Ya Aku akan menghukum ini Setan yang ganggu aku Akan menghukum diriku yang malas ini Ya Allah Saya akan Baca sholawat 10 ribu kali Saya akan istifar 10 ribu kali Saya akan sodakoh 2 miliar Ya Allah Gara-gara sholat subuh ini Satu yang ter Terlewatkan Ya Allah Nah itu Berharap apa Allah ngampuni Terlewatnya Berharap Allah Memberi lagi hidayah Dan taufik Untuk besok sholat subuh Nanti sholat duhur Ya asar Mahrib Ishak yang lebih Lebih bagus Mengejar ampunannya Allah Ta'ala Dengan menambah amal soleh Berarti dia tidak bergantung Pada amal solehnya Dia bergantung pada Allah Ta'ala Tapi kalau kemudian dia mengatakan Wah Saya ini sudah percuma ini Sekian tahun Sholat subuh Jamaah ini hari ini kok Gini ya Wah berarti saya ini orang buruk Sudah saya gak layak Masuk masjid Saya gak layak ini Sholat sunah Banyak-banyak Ini saya memang Jatahnya orang jelek Naudzubillah min taliq Berarti selama ini Dia bersandar pada Amalnya Bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dalam bisnis Begitu dia masuk Dalam jurang kegagalan Orang yang dia bersandar Pada amalnya selama ini Dia akan mengatakan Wah udah cukup usahaku Udah cukup usaha Usaha saya cukup Nyatanya ya Saya Udah usaha mati-matian Ya toh Jatuh juga Jatuh juga emang Saya gak bakat sugih saya Saya gak bakat Sukses saya Saya gak bakat Jadi orang kaya Emang jatah saya Jatah melarah Jatah miskin Nah ini namanya Orang yang bersandar Kepada usahanya Maka dia pesimis Tapi orang yang bersandar Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang bersandar Kepada Kemurahan Allah ta'ala Orang yang bersandar Pada rezekinya Allah ta'ala Dia akan katakan Ketika dia terjumus Pada jurang kegagalan Dia mengatakan Allah akan bukakan Pintu usaha lain Buat saya Allah akan beriksa resmi Dari pintu yang Yang baik Saya akan terus mengejar Ya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Gak kenal kata putus asa Dia semakin optimis Dan optimis Dan optimis Dan optimis Sudah banyak cerita Seperti orang yang Biasa hadir majlis Di suatu masa Ada orang biasa hadir majlis Di tempatnya ulama Suatu hari Orang tersebut Muridnya ini tadi Berbuat maksiat Akhirnya dia Menghilang dari majlis Gak pernah ke majlis lagi Dicari sama gurunya Guru yang sayang Muridnya kan dicari Dimana nih muridnya Akhirnya suatu hari Setelah dicari Beberapa lama Gak ketemu Suatu hari ketemu di jalan Berpapasan di jalan Muridnya liat gurunya kaget Gurunya liat muridnya seneng Gitu ya Sementara muridnya ketakutan Muridnya membalikkan badan Langsung lari Sama gurunya dikejar Gurunya kan lebih jago lari Ya Dikejar sama gurunya Hasilnya apa Ketemu gang buntu Muridnya tidak berani oleh ke belakang Langsung wajahnya mepet ketimbang Gurunya langsung menghampiri Dengan santai Dan dipegang kundaknya Ditanya Nah kenapa Kamu kok gak hadir majlis lagi Ini guru rindu sama kamu Jawaban muridnya Saya telah berbuat Maksiat Saya gak layak Hadir di majlis Saya gak layak Ketemu buru Saya ini murid burhaka Saya ini murid yang jelek Saya ini Memang gak layak Untuk Jadi orang baik Maka kata gurunya Kalau kamu memang Sudah jadi orang baik Gak usah hadir majlis Justru kamu ini Masih banyak Salah Banyak Dosa Ya kamu Ayo Hadir majlis Fafiru ilallah Lari kejar ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mari bareng-bareng Kita berjuang untuk Jadi orang yang lebih Lebih baik Ya Allah maha pengampun Allah maha Pengurah Allah maha Bisa membuat kamu Jadi orang yang soleh Berapapun kesalahanmu Asal kamu mengejar Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang muridnya Semangat lagi Nah ini Namanya Yang awal tadi Muridnya bergantung Sama amalnya Hadir majlis Sehingga ketika Terginjir pada dosa Putus asa Dan itu tipuan setan Semata gurunya Bergantung pada Allah ta'ala Enggak bergantung pada Amal Makanya muridnya Model seperti Apapun Ya ditarik Yaudah Karena yang bisa Menjadikan orang ini Orang soleh Wali Enggak wali Bukan masalah Dilihat amalnya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita adalah Mengajak orang Berbuat baik Dan tidak pernah Menghakimi Siapapun Atas apapun Yang dia Lakukan Dia terus Berpikir yang positif Dan selalu Optimis Ikhwani Rahimahkumullah Pemirsa dimanapun Anda berada Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Ini bergantung manfaat Ini Hikmah dari Hikam yang pertama Kitab Al-Hikam Ibn Atta'ala Sekandari Insya Allah Kita akan lanjutkan Pada episode Yang beri Berikutnya Bersama Santri Ponpes Ar-Rawdoh Dan Majlis Ar-Rawdoh Online Majlis Ar-Rawdoh Online Insya Allah Bergantung manfaat Satu yang ingin saya sampaikan Jangan lupa Selalu pakai masker Kalau keluar dari rumah Kalau lagi ketemu sama orang Ya pakai masker Kemudian Jaga jarak Minimal Satu setengah Meter Ya kemudian Yang rajin Cuci tangan Untuk orang umum Tapi kalau untuk Santri Dan orang majlis Yang rajin Berhuluk Jadi bukan hanya tangan Tapi wajah kita Juga kita bersihkan Ya kemudian telinga Rambut Kaki Semuanya Sehingga insya Allah Kita membantu Pemerintah Dalam Prosesnya Perjuangan Untuk menjadikan Indonesia Bebas COVID Insya Allah Indonesia bebas COVID Sembilan Sembilan Mudah-mudahan Tahun 2021 ini Menjadi tahun Ya Tersingkirnya COVID Dari negara kesatuan Republik Indonesia Khususnya Dan dari seluruh Dunia Secara umum Dan kita bisa Kembali beraktifitas Dan lebih baik lagi Insya Allah Rabbus salam Rabbana Adina Fi dunia Hassanatan Wa fil akhirati Hassanatan Wa quina Adha benar Wassalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Wa salim Ala Sayyidina Muhammadin Miftah Hibabi Rahmatillah Adada Ma Fi Almi Allah Salatan Was Salaman Dائmain Bidawami Mulk Allah Wa Ala Alihi Wa Sahbih Allahumma Jal Fi Taatika Farahi Was Sururi Wa Fi Margotika Jami Amuri Allahumma Ya Alim Bi Halati Wa Muttalih Ala Sarairi Waniyati Ildi Jami A Hajati Wa Gfir Dunubi Was Sayyati Wa Tajawaz An Khutiyati Wazzalati Wa Takabbal Jami A Hasanati Was Samihni Fima Mada Wama Yati Wa Aktubni Fidi Wani Sadati Was Lubbi Sabila Najati Fih Hayati Wama Mati Allahumma Inni Tamihun Fi Atat Raghibun Fi Ridha Mustaslimun Likadha Faktubni Min Awliyat Was Lubbi Sabila Hudat Wa Al-Hikni Bi Asfiyat Wassalamuala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Raghibun Jumur Nihant Raghibun Raghibun